Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh amma ba'd Adapun dari kebidahan dan sunnah khusus Di bulan syawal ini Maka Untuk permasalahan sunnah Maka telah datang syariah Diriwayatkan oleh imam muslim Dari sunnah yang bisa dilaksanakan di bulan syawal ini Diriwayatkan oleh imam muslim dari Abu Ayyub al-ansari radiyallahu anhu Kala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Man soma ramadhan Summa atba'ahu Sintan min syawal Kasiyamid dhar Barang siapa yang puasa Enam hari Setelah selesai dari puasa ramadhan Maka Dia itu bagaikan puasa ad-dahr Satu tahun Pahalanya Maka ini adalah sunnah Dan jika kita lebih detail lagi yang diinginkan di dalam hadis Seperti pendapat Dari para ulama Terutama madhab imam Ahmad Bahwa yang diinginkan disini adalah Digenapkan dahulu puasa ramadhan Maknanya untuk kita laki-laki Alhamdulillah yang tidak safar dan tidak sakit Di bulan ramadhan Maka kita tidak mempunyai kodok Langsung kita melaksanakan Puasa sitas syawal Kemudian bagi yang mempunyai kodok baik sakit Ataupun safar Ataupun para perempuan yang mempunyai haid Maka Yang rajah dari ucapan para ulama Setelah khilaf Digenapkan dahulu Puasanya Yang mempunyai kodok tiga hari Atau sepekan dari perempuan yang haid Maka Dibayar kodok terlebih dahulu Setelah selesai kodok Genap berarti puasa ramadhan Dengan kodok tadi Masih ada sisa dari syawal Masih tiga pekan Maka puasalah enam hari Maka ini yang mencocoki hadith Man soma ramadhan Barang siapa yang berpuasa ramadhan Selesai ramadhannya Summa dan kalimat summa Yufidu tertib Memberikan makna tertib Setelah puasa ramadhan Kemudian puasa syawal enam hari Maka yang rajah Bayar dulu kodok Yang punya utang di bulan ramadhan Baik sakit Ataupun syafar Ataupun haid Bayar utang Enam hari Tujuh hari Setelah selesai kodok ramadhan Berarti selesai puasa ramadhannya Dengan kodok Kemudian Summa at ba'ahu Sitan min syawal Maka kemudian dia Mengikuti enam syawal Maka ini ucapan yang Rajah Maka dari sini Yang diinginkan dari hadis Jika kita selesai dari Puasa ramadhan Yang mempunyai utang Please dibayar utang dulu Lebih baik Kemudian puasa Enam syawal Tidak utangnya dinantikan Yang penting Enam syawalnya dikejar Padahal masih punya utang Maka Tidak masuk kepada Hadis ini Man soma ramadhan Karena lafet man soma ramadhan Puasa ramadhan Telah tuntas Ada pun yang utangnya Belum dibayar Belum tuntas puasa ramadhan Yang jelas Ini adalah dari sunnah Dan Sunnah di bulan syawal Dan dari sunnah di bulan syawal juga Bagi mereka orang-orang Yang dulu tersibukkan Untuk Beriktikaf Disibukkan oleh perkara-perkara Yang urgen Maka meninggalkan Iktikaf Sepuluh hari Di bulan ramadhan Di akhir ramadhan Maka bisa dibayar Di bulan syawal Maka bulan syawal ini Menjadi sunnah Bagi mereka Orang-orang yang ingin Membayar Iktikaf Sepuluh hari Dibayar di bulan syawal Seperti hadis Yang mutafakun alih Dari Aisyah Bahwa Nabi selalu Melaksanakan Iktikaf Di awal Akhir bulan ramadhan Namun Di tahun ini Kata Aisyah Nabi meninggalkan Iktikaf Kemudian Iktakafa Fi awal Min syahri Syawal Asra ayam Min awal Syawal Kemudian Nabi menggantinya Sepuluh hari Di akhir bulan ramadhan Dengan sepuluh hari Di awal Dari bulan syawal Maka ini pun dari Ibadah-ibadah Di bulan syawal Dan ada pun Kebid'ahan yang khusus Di bulan syawal Maka Pertama Mereka orang-orang Yang melaksanakan Dengan Idul abror Menyebutkan Dengan Idul abror Dan ini Mashur Bahkan di zaman Sebelum kita Idul abror Adalah Hari ke-8 Dari Bulan syawal Dimana Seseorang Setelah melaksanakan Puasa ramadhan Kemudian Hari idul fitur Di satu syawal Kemudian Puasa Enam hari Berarti Mulai dari hari Kedua Sampai hari Ketujuh Melaksanakan Puasa Sita syawal Maka di hari Kedelapan Sengaja Melaksanakan Na'id Sengaja Membuat Pesta Festival Di masjid-masjid Atau di rumah-rumah Yang mana Tujuannya Merayakan Idul abror Hari Abror Bagi orang-orang Yang baik Setelah selesai Dari enam Sita syawal Di hari yang Kedelapan Dari bulan syawal Maka Ini adalah Perkara yang Bidah Karena tidak ada Tuntunannya Dari nabi Merayakan Hari Id Delapan Dari syawal Setelah selesai Melaksanakan Sita syawal Maka perkara ini Telah ada Di zaman dahulu Maka oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Di dalam Fatawaknya Menyebutkan Ama'idul abror La'al abror Walal fujar Maka tidak Disyariatkan Untuk orang-orang Yang abror Orang yang baik Ataupun orang-orang Fujar Orang-orang yang buruk Untuk melaksanakan Idil abror Bukan dari Landasan sunnah Maka ini Dari kebitahan Di bulan syawal Maka jika kita telah Melaksanakan Puasa enam hari Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Bahwa Allah Telah memudahkan Kepada kita Untuk melaksanakan Ibadah Enam hari tersebut Tidak ada Syariatnya Untuk melaksanakan Idul abror Dan perkara Dan perkara yang terakhir Barakalahu fikum Dari anggapan Persepsi Dan idiom Kau muslimin Mulai dari Arab Dan selain Arab Maka mereka Tasha'um Menganggap Buruk Melaksanakan Pernikahan Di bulan syawal Ini Maka oleh sebab itu Mereka menganggap Bahwa bulan syawal Bulan yang buruk Untuk melaksanakan Akad Dan untuk melaksanakan Honeymoon Pernikahan Maka akhirnya Kebanyakan Mereka melaksanakan Pernikahan Di bulan syaban Meskipun Mendekati Ramadan Tapi itu lebih baik Daripada Masuk ke bulan syawal Maka Keyakinan Seperti ini Diakini Terus menerus Sampai Mereka Menganggap Hari Ataupun Bulan syawal Bulan yang Tidak baik Dan bukan Dari sunnah Kita melaksanakan Pernikahan Maka Ini pun adalah Anggapan yang Bida Anggapan yang Buruk Maka Anggapan ini Telah dibantah Di zaman Nabi Dimana Diriwetkan oleh Muslim dari Aisyah Berkata Aisyah Membantah Mereka orang-orang Yang mengatakan Bulan syawal Adalah bulan yang Buruk untuk Menikah Zawajani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa ala Ali Waslam Fishawal Wabanali Fishawal Dan berkata Aisyah Istah Babtu Anyadukula Nisa'iha Fishawal Yang maknanya Berkata Imam An-Nawawi Disarah Muslim Karena hadis ini Diriwatkan oleh Imam Muslim Dari Aisyah Bahwa Aisyah Mengatakan Nabi Menikahi Aku Akad Di bulan Syawal Dan Nabi Menggauli Aku Masuk Kepadaku Di honeymoon Di bulan Maduk Di hari Syawal Dan aku Kata Aisyah Ingin Membantah Dan Menyunahkan Bahwa Kau Muslimin Jika Menikah Dan masuk Kepada Istrinya Hanimun Di bulan Syawal Maka Berkata Imam An-Nawawi Sengaja Aisyah Mengatakan Yang demikian Untuk Membantah Anggapan Yang salah Bahwa Bulan Syawal Bulan Yang Dimakruhkan Untuk Melaksanakan Pernikahan Maka Ini dari Kebidahan Kebidahan Di bulan Syawal Telah Kami Sebutkan Dari dua Perkara Idul Abror Dan Juga Persangkaan Yang buruk Menikah Di bulan Syawal Dan telah kami Sebutkan juga Sunnah-sunnah Di bulan Syawal Dan kami Sebutkan Pula Sunnah-sunnah Yang termatikan Secara Umum Tidak khusus Di bulan Syawal Seperti Dua rokaat Sebelum Maghrib Meninggalkan Meninggalkan Solat Dengan Sandal Dan juga Meninggalkan Adan yang Pertama Dan masih Banyak Yang lainnya As'alullah Al-Karim Rabbal Ars Al-Adim An-Yahfad Bilad Nabilad Andunusia Wal-Yaman Wa-Filistin Minal Fitan Madhahra Min Hawa Mabatan Maka kami Memohon Kepada Allah Yang Mempunyi Ars Yang Sangat Luas Dan Sangat Penuh Rahmah Agar Allah Menjaga NKRI Negeri Tercinta Ini Dan Menjaga Negeri Yaman Dan Filistin Dan Al-Aqsa Dari Seluruh Fitnah Yang Besar Dan Yang Kecil Maka Kita Memohon Kepada Allah Allah Mahfad Wulata Amrina Wahai Allah Jagalah Dari Pemimpin Pemimpin Negeri Kami Dari Pak Jokowi Dan Para Staff Menteri Menteri Dan Anggota Yang Memimpin Negeri Ini Agar Allah Memberikan Hidayah Kepada Mereka Sehingga Mereka Memimpin Negeri Ini Dengan Syariat Wahai Allah Karena Kebaikan Mereka Mengikuti Sunnah Kebaikan Bagi Kita Rakyat Yang Ada Di NKRI Tercinta Ini Maka Yang Terakhir Kita Ucapkan Rabbana Atina Atina Fit Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wa Kina Azaban Nar Wa Aqim Assalah Langsung Marjana Sampai Bagi Bagi Allah Who Al-Fatihah Mengikuti sunnah Nabi Allahu Akbar Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Walau dhalin Bismillahirrahmanirrahim Alif lam re Kitabun anzalnaahu ilayka Litukhrijan nasa min al-zulumati ilan nur Min al-zulumati ilan nur Bi-idhani rabhim Ila sirata al-aziz il-hamid Allahu al-lazhi lahu mafi samawati wa mafi l-ar Wawailun lil-kifirin min adabin shadeed Al-lazina yastahibbun al-hayata al-dunyi ala l-akhirih Wa yasuddun an sabiilillahi wa yabgunaha iwaja Ulaika fi dhalalin ba'id Wa ma arasalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liubayyin lahum Fa yudilnullahu man yashā'u wa yahdi man yashā'u wa yahdi man yashā'u wa huwa al-azizul hakeem Wa laqad arsalna mūsī bi-āyatina Anakhrij Anakhrij qawmaka min al-zulumati ilan nur Wadhakkirhu bi-ayyami Allah Inna fi dhalika l-āyati l-kulli sabbirin shakur Wa idha qawla mūsī li qawmihi dha kuru nirmata Allahi alaikumu Idhan jākum Idhan jākum min al-firā'un yasūmūnakum su' al-azāb وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْطَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَذِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسیٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّلِّينَ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبد العصف والريحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّةِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنَّاقٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ أَنْ أَلَاءَ أَلَاءَ وَبِأَی بَأَيَوْا EVER